hai hai ini kan ada gedip merah nih oke welcome back to my channel youtube channel eric channel yo oke guys ini kali ini kita akan bahas kenapa vario 150 ini enggak hidup jadi sewaktu kita on kan seperti ini tanda ini ini enggak mau mati standarnya kan dia mati redup makanya sewaktu kita starter gini ini si injektor enggak ada nyemprot mati deh ini kita mau akan selidiki oke guys yuk ini kita tengok dulu contoh yang lain contoh yang lain coba nah kita on kan putar selekturnya Hai perhatikan tanda ininya nah ilangkan Coba tolong lagi dup nah ada Oke kita coba dulu di scan pakai ini IDS nah ini kan ada gedip merah nih nanti di deteksinya ada kode kerusakan coba kita cari vario 150 oke enter lihat kode kerusakan coba lihat DTC nya yang tersimpan apa yang apa yang injektor gagal kita coba reset bisa dulu kalau bisa oke sip mantap yo kita coba on kan kita hidupin atau belum bisa wik dia nimbul lagi dengan nimpul lagi tengok lihat di tersimpan injector gagal injector gagal berarti bagian oke guys setelah kita riset menggunakan IDS dia masih mendeteksi kode kerusakan injector gagal kita coba pereksa di bagian rumah sekering ini Apakah ada kabelnya yang nyeleneh atau gimana nih coba kita cek oke kita sudah lepas dari rumahnya nih cek dulu apakah ada problem disini yang kabel warna hitam oke sesuai petunjuk disini kan ada di kotak nih kotak baterai petunjuknya yang masalah kan injector kita pereksa bagian spring yang ini IGN INJ apa nggak nampak ya koning jelas ini ada ini kalau disini menurut seperti ini ini dia kita pereka bagian kabel ini yang apa namanya hitam les putih di injector kan kenak juga hitam les putih nih ya oke ternyata kabel dari terminal soketnya yang hitam les putih terlepas nah putus dia yang untuk soket yang simul jadi dia nyambungnya ini dari soket sini soket sini ya nah ini ke mari jadi ini kena ke sekring di 10 ampere untuk injector sama ineksi on sweet atau itu kunci kontak oke guys jadi buat kamu kamu kalau misalnya ada mil indikator seperti ini masalahnya coba dipereksa soketnya betul tadi udah saya ukur pakai molitester cari kalibrasi aja dari sini ke mari itu gak ada terhubung ke mari saya ngukur ke mari ternyata lepasnya di sini nih kita sambung dulu nanti kita selesaikan oke mantap nanti ini ini tinggal kita sambungkan ke mari lalu kita ukur lagi nanti lalu kita ukur lagi nanti udah kelar baru oke yuk yuk kita lepas dulu terminalnya nih dia bisa kita sambung lagi hmm pakai alatnya ini nih loncing oh iya mana dia ada jati hmm hmm oh putus tengah deh nih kita fokuskan nah yang kabelnya tadi gimana gak nyambung hmm hehehe 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 kita kata kaya aja kita hehehe sepanjir sama ngomongnya hehehe waktu datang pas apa masih jenamber deh kan kita bisa nyambar dulu aja mungkin buat disana buat disana ya hehehe tinggal kabel aja ini hehehe apa namanya selongsongnya oh ada juga kabelnya mas ada ada temanang sejaputnya nih hehehe hehehe kita udah sambung seperti ini kita cek berhasil apa enggak ya pasang semua lupa ini berlalu bimak lebih enggak Oke lagi nih senter apa kameramen Oke semuanya ini kita tes dulu apakah sudah berhasil lepet tidak Oke 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 kita pokoknya udah hilang kan tadi kan ada tanda mil indikator berarti sukses jangan lupa untuk di subscribe like dan komennya guys nah ah sip mantap tadipun ini kompanya enggak hidup teman-tahun